Intro Sejak petugas dan armada sampah dikelua langsung oleh kecamatan-kecamatan di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017, kini pengangkutan sampah hampir di seluruh penjuru kota Batam, Kepulauan Riau mulai terlayani dengan baik. Sesuai jadwalnya, semua wilayah pemukiman, pasar, perkotaan, dan industri telah terlayani setiap hari atau minimal 2 kali dalam seminggu. Petugas pengangkut pun hampir tak terdengar lagi mengeluh terkait wilayah pekerjaan, keterbatasan armada, dan kesejahteraannya. Semua petugas yang berstatus sebagai pekerja harian di Pemko Batam dibayar dengan gaji UMK serta pemenuhan hak-hak yang setara dengan karyawan pada umumnya. Salah satu petugas pengangkut sampah yang sudah sejak tahun 2008 mengabdi di Pemko Batam, Budi Santoso mengaku meskipun hari ini pada Sabtu 27 Oktober 2018 atau minggu besok sebagian besar pekerja libur, namun mereka tetap semangat melaksanakan pekerjaannya. Hampir tidak ada lagi yang dikeluhkan soal pekerjaan yang dijalaninya, sebab menurutnya nafkah dan kebutuhan keluarga sudah terpenuhi. Saat ini meskipun masih terdapat kekurangan terkait kondisi armada pengangkut, namun jadwal pengangkutan sampah berjalan dengan lancar. Sebelum tahun 2017, pengelolaan sampah di sebagian wilayah masih ditangani pihak swasta, sehingga tak heran jika Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat itu mendapatkan banyak kritik dari warga Batam akibat kurang maksimalnya pelayanan oleh pihak swasta. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.